Dalam hal menolong korban henti jantung mendadak, tidak semua defibrillator eksternal otomatis, AED, sama. AED DV5S membantu penyelamat dengan instruksi waktu nyata dan ramah pengguna. Meditage DV5S yang direkomendasikan oleh para profesional medis memiliki tombol mode pediatrik untuk mengurangi daya pada anak-anak dan mencegah luka bakar pada otot jantung. Indikator LED membantu mengikuti instruksi. Inframerah untuk transfer data ke komputer. Dua bahasa untuk dipilih. Lima tingkat volume sehingga Anda dapat mendengar suara dengan jelas dan menggunakan perangkat di mana saja. DV5S memiliki uji mandiri harian, mingguan, dan bulanan untuk membantu Anda menentukan apakah AED siap digunakan atau tidak. Dilengkapi dengan tas jinjing AED yang memungkinkan Anda menggunakan perangkat tanpa mengeluarkannya. Memiliki kompartemen untuk kotak P3K dan kompartemen yang aman untuk soket elektroda AED untuk melindunginya dari air dan debu, serta tanda reflektif untuk digunakan di malam hari. Perangkat lunak komputer DVsoft yang disertakan dengan perangkat menampilkan informasi status yang dapat diakses selama penggunaan DV5S, seperti waktu kejadian, deskripsi, dan elektrokardiogram pasien. Bahasa petunjuk dan volume juga dapat diubah melalui perangkat lunak komputer. Mari kita lihat AED DV5S. Port komunikasi, port inframerah untuk transmisi data ke PC. Indikator LED status membantu mengikuti instruksi. Tombol SOCK diminta untuk menekan ketika terisi penuh dan berkedip merah. Outspeaker untuk petunjuk panduan. Tombol Mode untuk memilih rentang daya untuk mode anak atau mode dewasa. Hand Carry untuk membawa AED dengan nyaman dan mudah digenggam. Tombol On-Off untuk menghidupkan dan mematikan perangkat dan menghubungkan AED ke PC. Soket elektroda untuk menghubungkan elektroda ke AED. Instruksi visual, untuk memandu dan membantu langkah demi langkah. Casing perangkat, keras memiliki kekuatan tinggi, ringan dan memberikan elastisitas dan ketahanan. Jika seseorang tidak sadarkan diri, pertama-tama Anda harus memeriksa apakah ia bernapas dan merespons terhadap rangsangan. Jika dia tidak merespons, Anda harus segera menghubungi nomor layanan darurat dan menunjukkan kasus dan lokasinya. Perhatikan gerakan dada dan dengarkan suara nafas, kemudian rasakan udara yang keluar dari mulut. Periksa denyut nadi korban dengan meletakkan jari telunjuk dan jari tengah pada leher di samping trachea atau dengan meletakkan kedua jari di antara tulang dan tendon di atas arteri radialis. Mulailah CPR sesegera mungkin, karena setelah 10 menit kerusakan otak tidak dapat dipulihkan lagi, dan Anda tahu bahwa penyelamatan korban benar-benar ada di tangan Anda. Diperlukan beberapa saat untuk membuat darah bergerak selama CPR. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendorong dengan keras dan cepat untuk meningkatkan tekanan agar darah mengalir ke otak. Dorong setidaknya sedalam 5 cm untuk menekan jantung dan memungkinkan darah mengalir keluar. Tekanan 100 hingga 120 kali per menit diperlukan untuk menjaga darah tetap mengalir. Siapkan dua nafas untuk menyelamatkan korban. Tahan nafas pertama selama satu detik dan amati apakah dada naik. Berikan nafas kedua jika dada naik. Jika dada tidak naik, ulangi memiringkan kepala dan mengangkat dagu, lalu berikan nafas kedua. Satu siklus terdiri dari 30 kompresi dada yang diikuti oleh dua siklus ventilasi. Berhati-hatilah untuk tidak mengambil nafas terlalu banyak atau bernapas terlalu keras. Lanjutkan kompresi dada untuk memulihkan aliran darah. 30 kompresi dada diikuti dengan dua ventilasi. Setelah AED DV5S dihidupkan, AED akan mulai berbicara dengan mengikuti perintah suara. Anda harus memilih mode, baik untuk dewasa atau anak-anak. Anda akan diinstruksikan untuk meletakkan PET di dada pasien yang telanjang seperti yang ditunjukkan pada lembar plastik. Anda kemudian akan diinstruksikan untuk menjauhi pasien dan tidak menyentuhnya sementara DV5S menganalisis irama jantung. Lepaskan pakaian dari dada pasien. Buka kemasan elektroda. Lepaskan elektroda dari lapisan pelindung. Jika korban adalah orang dewasa. Tempatkan elektroda di dada kanan atas dan dada kiri bawah. Ada dua cara untuk memasang elektroda pada anak. Jika tubuh anak besar. Tempatkan elektroda di tempat orang dewasa, jika kedua elektroda tidak bersentuhan. Jika tubuh anak kecil. Tempatkan satu PET di tengah dada dan yang lainnya di belakang, jika tubuh pasien kecil dan kedua elektroda bersentuhan. Jika iramanya terlihat seperti ini, Anda dapat melihat bahwa jantung tidak lagi memompa darah secara efektif. Ini adalah irama yang mematikan dan harus dihentikan dengan cepat. Ketika defibrilator otomatis DV5S menganalisis irama jantung dan sampai pada kesimpulan ini, defibrilator akan meminta Anda dengan perintah suara untuk menekan tombol kejut merah. Perangkat DV5S mengirimkan arus listrik melalui jantung dan kembali lagi. Tujuan shock adalah untuk menghentikan sepenuhnya irama jantung yang tidak terkoordinasi untuk waktu yang sangat singkat dan memberinya kesempatan untuk kembali normal. Lakukan yang terbaik dan jangan menyerah. DV5S defibrilator eksternal otomatis memberi Anda kesempatan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. DVsoft DVsoft adalah perangkat lunak komputer yang mendukung penerimaan data yang dikirim melalui inframerah. Membaca gelombang elektrokardiograf, mengatur bahasa dan volume suara DV5S dan menyimpan data rekaman. Menekan lama tombol on-off untuk menyalakan sensor inframerah. Setelah memilih bahasa DVsoft, masukkan nomor seri perangkat dan tekan lama tombol on-off untuk mengaktifkan sistem data DVsoft. DVsoft akan menampilkan informasi status yang direkam selama pengoperasian DV5S, termasuk jenis, waktu kejadian, deskripsi, dan gelombang elektrokardiograf. Penguatan gelombang elektrokardiograf dapat diatur ke 5 mm, 10 mm, atau 20 mm. Kecepatan gelombang dapat diatur ke 12,5 mm, 25 mm, dan 50 mm. Anda juga dapat mencetak dan menyimpan data. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!